KOMISI 1 DPR RI mengecam aksi pembakaran Al-Quran di Swedia sekaligus mendorong otoritas setempat untuk memberikan hukuman kepada pelaku. Saat menghadiri rapat kerja dengan Menteri Luar Negeri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, anggota KOMISI 1 DPR RI, Bobi Adityo Rizaldi, menyayangkan terjadinya aksi pembakaran Al-Quran oleh oknum politisi di Swedia. Bobi menilai aksi pembakaran Al-Quran turut menyakiti perasaan masyarakat muslim di Indonesia. Bobi meminta pemerintah Republik Indonesia mengambil sikap dengan mengeluarkan nota diplomatik kepada negara Swedia. Isinya menyatakan tidak membenarkan aksi pembakaran salinan Al-Quran dan meminta pelaku untuk dihukum. Apabila tidak ada respon, Bobi mendorong adanya pemboikotan terhadap kerjasama bilateral serta produk dari negara tersebut. Ya itu sangat melukai hati kita sebagai negara yang mayoritas muslim, apalagi itu di negara yang banyak mempromosikan mengenai mendorong hak azazi manusia. Tetapi kiranya memang tidak ada tindakan terhadap oknum tersebut, saya ingin menghimbau pemerintah untuk memberikan aksi diplomatik keras dan itu kalau perlu sampai kita boykot semua kerjasamanya dan boykot terhadap pembelian produk-produk dari negara tersebut. Kita tetap menghormati hubungan bilateral kita dengan Swedia, tetapi kita juga ingin adanya ketegasan dari pemerintah. Meski begitu, Bobi berpesan kepada masyarakat agar tidak terprovokasi dan bertindak anarkis akibat aksi pembakaran salinan Al-Quran tersebut.